Pemilu 2014 tinggal dalam hitungan bulan. Oleh karena itu, seluruh pihak penyelenggara dituntut untuk segera menyelesaikan segala urusan terkait pemilu, termasuk badan pengawas pemilu atau bawaslu. Oleh karena tugasnya sebagai pengawas yang memiliki tanggung jawab besar, bawaslu pernah mengajukan usulan untuk menambah dua mitra kerja di tiap TPS. Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi PD Perjuangan Aripibowo mengakui bawaslu memang pernah mengajukan usulan agar dalam satu TPS bisa diawasi oleh dua mitra kerja bawaslu, terutama untuk daerah terpencil yang jauh dari kota besar dan rawan permainan. Namun tentu saja hal ini terkait dengan tambahan anggaran yang tidak sikit. Namun, anggaran untuk ini menurut Aripib sudah ada sebelumnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, alasan bawaslu mengajukan usulan ini adalah demi memwujudkan pemilu yang benar-benar besi dan demokratis, sesuai dengan tugas utama sebagai pengawas. Mitra bawaslu, ya pengisi 2 tidak setuju. Sifatnya adalah membantu kerja bawaslu untuk melakukan pengawasan pemilu. Harus dipastikan betul. Mitra bawaslu itu bekerja menjalankan fungsi pengawasan yang sebenar-benarnya. Juga pengawas pemilu yang lalu-lalu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kecurangan pemilu itu sendiri. Tidak. Jadi begini, sebenarnya dana itu sudah tersedia sejak lama untuk membantu kerja penyelenggara memilu di tingkat bawah. Hanya fungsinya adalah fungsi tidak menjalankan fungsi pengawasan. Banyak yang disebut belanja kampanye itu yang dikeluarkan oleh para calon kepala daerah dan pengepala daerah. Bukan untuk penyelenggaranya. Sisi agar politik kita tidak bersandarkan pada kekuatan kapital. Tapi politik kita bersandarkan pada soal integritas, kapasitas, dan kapasitas, serta rekam jejak. Tim TV Parlemen.com mewartakan.